Intro Selamat petang, salam cetra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Apa kabar semua saudara-saudara sekalian Ini satu isu yang paling hebat, hangat, dan luar biasa Di petik daripada negaramerdeka.com Pelantikan Sultan Johor sebagai yang dipertuan agong yang ke-17 Musnahkan impian Perikatan Nasional kembali berkuasa Wow, ini pasti satu isu yang akan menarik perhatian anda semua Lebih penting daripada itu ialah Kita menjunjung ke bawah dulian mahamulia yang dipertuan agong Yang ke-17 iaitu Sultan Johor Yang baru diistiharkan sebagai yang dipertuan agong kita yang terbaru Semua orang mengenali baginda Sultan Johor ini Sebagai seorang Sultan yang amat tegas Walau bagaimanapun dalam ketegasan beliau itu Membuatkan Johor menjadi sebuah negeri yang amat dihormati Maju, makmur, dan luar biasa hebatnya Ini semua kena kebijaksanaan Seripaduka Baginda yang dipertuan agong ke-17 ini Dalam memimpin kerajaan Johor Tentulah dengan pengalaman yang hebat tersebut Kita dapat mengagak dan dapat meramalkan bahawa Baginda Sultan Johor akan mampu, pasti mampu membawa Malaysia Berganjak satu langkah label yang baru lagi Namun demikian Dengan tajuk kepelantikan Sultan Johor Sebagai yang dipertuan agong yang ke-17 Memusnahkan impian Perikatan Nasional kembali berkuasa Ini satu tajuk yang luar biasa Ulasan yang luar biasa Dipetik daripada Negaramerdeka.com Apa cerita di sebalik ulasan ini Sultan Johor Sultan Ibrahim Almarhum Sultan Iskandar Pada Jumat yang lalu Dipilih sebagai yang dipertuan agong yang ke-17 Bagi tempoh 5 tahun berkuat kuasa 31 Januari 2024 Memetik sinar harian Penyimpan mohor besar Raja-Raja Tan Sri Syedak Denil Syed Ahmad Dalam kenyataan pada Jumat Memaklumkan pemilihan itu dibuat pada Mesyuarat Majlis Raja-Raja Untuk kali ke-263 khas di Istana Negara hari ini Sultan Ibrahim akan menggantikan Al-Sultan Abdullah Yatuddin Al-Mustafa Bilal Shah Yang bakal menamatkan tempoh pemerintahan Baginda Pada 30 Januari tahun depan Mesyuarat itu turut memilih Sultan Perak Sultan Najin Shah Sebagai timbalan yang dipertuan agong Bagi tempoh yang sama Mesyuarat khas Majlis Raja-Raja pada Jumat Yang dipengerusikan oleh Sultan Terengganu Sultan Mizan Zainal Abidin Dihadiri oleh semua Raja Melayu Kecuari, Kelantan, dan Perlis Kenyataan itu menyebut Menurut peruntukan paragraf 3 Bagian pertama Jadual ketiga Perlembagaan Keputusan Majlis Raja-Raja itu Telah dikemukakan kepada Kedua-dua Dewan Rakyat Dan Dewan Negara Yang amat berhormat Pendanaan Menteri juga Telah dimaklumkan Kata Sede Daniel Saudara-saudara sekalian Tajuk kepada berita ini Memang mengejutkan kita semua Tapi Dimanakah Dimanakah Tempat Atau celah manakah Yang menyebabkan Impian Perikatan Nasional Kembali berkuasa musnah Apabila pelantikan Sultan Johor Sebagai yang dipertuan agung ke-17 Telahpun diumumkan Apa pendapat anda semua Untuk isu dan tajuk kali ini Pada pendapat saya Mungkin Kenyataan ini Ialah Apabila Tiada lagi peluang Untuk coba-coba Mahu menebuk atap Karena kita tahu Sultan Johor Ini Yaitu Sultan Ibrahim Adalah Peribadi Sultan yang Banyak lantang Bercakap tentang Kestabilan politik Dan juga Beliau pernah Baginda Maafkan saya Baginda Pernah Menyatakan Beri peluang Kepada Datu Sri Anwar Ibrahim Sebagai Perdana Menteri Untuk memacu Dan memajukan Malaysia Baginda Telah menyatakan Perkara tersebut Beberapa bulan yang lepas Dengan itu Kita sudah dapat Menjangka Bahawa Baginda Sultan Johor Tidak akan Berminat Dengan Apa-apa Aktiviti Apa-apa Perkara Yang boleh Menyebabkan Ketidakstabilan Dalam Kerajaan Malaysia Khususnya Tindakan-tindakan Yang Boleh Menyebabkan Ketidakstabilan Contohnya Tebuk atap Coba kita cari dahulu Dimanakah Berita itu Iaitu Sultan Johor Kata Beri peluang Kepada Anwar Ibrahim Pada Berita itu Kita tahu Bahawa Sultan Johor Memang Adalah Sultan Yang Paling Diminati Ramai Kenapa Orang Minat Baginda Kerana Ketegasan Beliau Dan Kebijaksanaan Baginda Pada 27 Ogos Tahun 2023 Baginda Sultan Johor Telah Bertita Bahawa Sultan Ibrahim Titah Beri Anwar Lebih Masa Bangunkan Ekonomi Dalam Titah Baginda Sultan Johor Mengatakan Atau Bertita Supaya Lebih Banyak Masa Diberikan Kepada Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim Untuk Membangunkan Ekonomi Negara Memetik Laporan Media Dista Sultan Ibrahim Bertita Ia berikutan Masalah Krisis Kewangan Yang Didepani Oleh Kerajaan Perpaduan Pimpinan Anwar Ketika Ini Amat Mencabar Daripada Titah Baginda Ini Kita sudah dapat Menangkap Dan dapat Mengagak Bahawa Baginda Amat Mengambil Berat Keadaan Semasa Ekonomi Dan Keuangan Negara Belumpun Baginda Jadi Perdana Menteri Baginda Sudah tahu Tentang Krisis Keuangan Yang Didepani Oleh Kerajaan Perpaduan Ini Adalah Sultan Yang Amat Luar Biasa Baginda Kata Beri Masa Kepada Adat Sri Anwar Ibrahim Untuk Membangunkan Ekonomi Negara Titah Baginda Anwar hanya Menyedari Kesulitan Keuangan Kerajaan Selepas Memegang Jawatan Saya Percaya Kata Baginda Titah Baginda Beliau Memerlukan Lebih Banyak Masa Itu Titah Baginda Pada Hari Tersebut Selain itu Baginda Turut Melahirkan Rasa Lega Kerana Lawatan Rasmi Anwar Ke China Pada Awal Tahun Ini Berjaya Membawa Kembali Banyak Hasil Positif Kepada Pertumbuhan Ekonomi Negara Delegasi Lawatan Yang Bermula Pada 29 Mac Hingga 1 April Itu Menyaksikan Malaysia Memperoleh Komitmen Pelaburan Sebanyak RM 170 Bilion Dari China Dalam Perkembangan Yang Sama Johor Mendapat Sebagian Besar Daripada Komitmen Berkenan Dengan Pelaburan Sebanyak RM80 Bilion Daripada Syarikat Petro Kimia Terbesar China Rong Seng Petro Chemical Co Ltd Sekian Dulu Untuk Kali Ini Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Malaysia Kita Punya Kita Juga Sama Sama Cintai Malaysia Kita Jumpa Lagi Bye Bye T T T T T T T T T Terima kasih sudah menonton!